Barbie Kumala sehari untuk kedua kali menjenguk Gali Kinanjar pada hari Senin kemarin. Barbie kembali membesuk Gali karena tak puas pada kunjungan pertama yang hanya berlangsung 15 menit. Sampai saat ini, Gali sudah 10 hari menghuni tahanan Polda Metro Jaya. Pada kunjungan kemarin, Barbie mengaku tak khawatir setelah melihat kondisi fisik sang suami. Selain dalam kondisi sehat, Gali malah membuat karya selama di dalam tahanan. Kunjungan hari ini tadi sudah jenguk Gali, sehat, dapat teman-teman yang baik, terus sempat ngarang lagu di dalam, terus insya Allah kalau masalahnya sudah selesai, rencananya Gali sama kakak band, vokalisnya mau recording untuk bikin lagu judulnya Badai Pasti Berlalu. Nah ini kurang lebih teksnya nih, gitu tadi dikasih. Dan Gali sekarang kan lebih banyak beribadah. Seperti yang lazim terdengar, tahanan kadang membawa berkah. Karena memiliki waktu luas, banyak memanfaatkan dengan berolahraga dan beribadah. Punggali, pria 32 tahun itu kini mulai religius. Ia mengisi waktu luang, kejenuan, dengan hal yang positif, gitu. Kalau kondisinya dari Gali sendiri, sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah sih sehat, banyak Gali termasuk banyak yang sayang di dalam. Terutama dari pihak Pak Dirnya, banyak terus dari teman-teman yang sama-sama ditahan juga. Oh iya, kalau penyesalan pasti ada. Makanya dia lebih banyak beribadah. Ya mudah-mudahan doain aja, mohon supportnya nih buat semuanya. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Selain ngarang lagu, apalagi aktivitasnya? Aktivitasnya lebih banyak ibadah sih. Ibadah, terus olahraga. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Tapi selalu ada hikmah di balik peristiwa yang dialaminya. Termasuk permohonan maaf kepada virus Arafik yang menjadi korban dari pacot mereka. Mengenai kejadian, terus untuk minta maaf kepada para istri yang udah mungkin membuat susah gitu kan akibat kejadian ini. Makin banyak teman baru, jadi kan bisa berbagi cerita ya. Karena kan setiap yang ditahan itu masalahnya beda-beda. Jadi banyak dapet ilmu juga, terus banyak yang care sama dia untuk makanan apa juga. Oh malah banyak yang kasih dia makanan. Jadi yang mungkin kan tadinya awal-awal sempat jatuh sakit juga. Karena kan penyesuaian. Tapi alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik. Keluhan sih gak ada. Keluhan gak ada sih. Mohon duanya aja ya. Ada plaksi di lingkungan saya kayak gimana mbak? Kayak tidurnya segala macem ada. Oh baik-baik aja sih. Baik-baik aja, lancar.